Intro Babin Kantik Mas, Kelurahan Bagan Barat, Kecematan Bangko, Bribka Azwar melakukan pembinaan kepada mantan narapidana dan orang dalam gangguan jiwa untuk mendalami ilmu agama. Hal tersebut dilakukan dengan tujuan agar pelaku tidak mengulangi perbuatannya kembali. Inilah Bribka Azwar yang merupakan Babin Kantik Mas, Polsek Bangko, Pores Rokan Hilir yang bertugas di Kelurahan Bagan Barat, Kecematan Bangko, Kabupaten Rokan Hilir. Azwar rutin menggelar patroli di lingkungan hukum Polsek Bangko untuk tetap menjaga Kantik Mas. Selain melakukan kegiatan patroli, Bribka Azwar juga melakukan pembinaan kepada mantan narapidana dan mantan ODGJ di jalan agama. Babin Kantik Mas, Kelurahan Bagan Barat, Bribka Azwar mengatakan pembinaan dilakukan terhadap para narapidana agar mereka ingat terhadap agama sehingga mereka ingat kepada sang pencipta dan timbul rasa takut jika berbuat dosa. Untuk pembinaan sendiri dipusatkan di Musola, Al-Haqqoh yang berada di jalan pelabuhan baru kota Bagan Siapi-Api dengan jumlah peserta yang dibina sebanyak 6 orang mantan Napi mulai dari kasus narkoba, curat, dan juga lainnya. Motivasi kita kepada narapidana atau matan narapidana, baik itu narkoba ataupun narkoba, kita memberi dukungan ke depannya, memberi dukungan supaya mereka tidak mengulangi perbuatan-perbuatan hal tersebut. Kenapa kami berharap bahwa orang-orang yang kita bina ini apabila melakukan hal-hal yang sifatnya merusahkan, merugikan dirinya sendiri, merusahkan masyarakat, mereka berbuat bukan hanya takut kepada polisi saja, atau berharap dengan tujuan mereka apabila ingin berbuat, mereka akan takut kepada Allah. Mereka akan takut kepada Tuhannya. Dengan adanya pembinaan, ke depannya diharapkan generasi penurus bangsa tidak rusak dengan perilaku kriminal. Dari Rokan Hilir, Jilius melaporkan.